Intro Shalom surah kondika saya oleh Tuhan Saya selalu percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita Karena kasihnya kepada kita Lalu suruh aku banyak orang bertanya kepada saya Pak kita kan diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Kita ini kan diselamatkan bukan karena perbuatan kita Kalau gitu enak dong kita bisa malas-malasan Kita bisa santai-santai suruh aku Jadi ya buat apa lagi kita bekerja dan melakukan segala sesuatu yang lain Suruh aku yang dikasih oleh Tuhan Saya ingin menyampaikan kepada saudara hari ini Sebuah mesej yang sangat penting tentang kasih karunia adalah Bahwa kasih karunia akan membawa kita hidup maksimal dan berarti Bahwa kasih karunia itu sebenarnya bukan menjadikan kita orang yang malas Tapi justru kasih karunia memberikan kita sebuah tujuan Untuk kita mencapai rencana Allah dalam hidup kita Dan waktu kasih karunia itu datang dalam hidup seseorang Maka sesungguhnya ada sesuatu yang berkelora di dalam hatinya Untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita Suruh aku yang dikasih oleh Tuhan Makanya firman Tuhan berkata di dalam titus pasal yang kedua Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 Saya bacakan buat kita titus pasal yang kedua Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini Jadi kasih karunia tidak mengajarkan kita untuk berbuat dosa Tapi justru kasih karunia di dalam roh kita ada benih ilahi Kasih karunia itulah yang akan mendidik kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi Untuk meninggalkan segala kefasikan untuk kita bisa hidup dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini Suruh aku yang dikasih oleh Tuhan jadi kesimpulan saya Bahwa kasih karunia tidak pernah menjadikan kita orang yang malas Kasih karunia tidak pernah menjadikan kita orang yang sengaja hidup tinggal dalam dosa Kenapa? Waktu di dalam hidup seseorang Yang menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat karena kasih karunianya Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang Alkitab mencatat di dalam dirinya ada benih ilahi Yang akan menuntun dia kepada segala kebenaran Suruh aku makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke 10 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke 10 Dikatakan begini Rasul Paulus berkata begini Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia Saya ulang Kasih karunianya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Lalu Rasul Paulus berkata tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Ada kalimat yang sangat menarik disana Rasul Paulus berkata aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Rasul Paulus adalah memang seorang rasul yang sudah bekerja keras dalam ladang pelayanannya Untuk menyatakan kemuliaan Allah Tetapi dia berkata begini Tapi bukannya aku loh yang bekerja Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Berarti kasih karunia Allah yang bekerja melalui kita Bukan karena kita mau bekerja baru karena kasih karunia itu datang Tapi karena kita menerima kasih karunia Allah Kasih karunia itu mendorong kita Untuk kita bekerja lebih keras lebih keras lagi Baik dalam ladang pelayanan Baik dalam dunia kerja Baik dalam dunia selama kita hidup dalam dunia ini Kita merayang terbaik itu karena kasih karunia menggerakkan kita Makanya kalau kita ada dalam posisi puncak Itu bukan karena hebat dan kuat kita Tapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui kita Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan begini Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus Turun temurun sampai selama-lamanya Amin Rasul Paulus berkata dan jelas Sebagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan atau pikirkan Dia yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Kuasa yang bekerja di dalam kita Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Kasih karunia Kasih karunia Yesus memberikan Kudus kepada kita Kuasa itulah yang bekerja di dalam kita Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan Saya ingat Waktu saya mau memulai pelayanan new life ini Waktu itu saya mengalami Satu kekhawatiran dan ketakutan Saya berpikir bahwa Bagaimana saya bisa hidup Saya mengundurkan diri dari pekerjaan lama saya Lalu istri saya berkata begini Yang Boleh-boleh saja kamu mengundurkan diri Tapi kita mau makan apa Anak kita mau sekolahnya bagaimana Jujur saya gak bisa menjawab apa-apa saat itu Yang saya tahu adalah Tuhan panggil saya Untuk memulai pelayanan new life ini Yaitu pelayanan yang menolong orang-orang yang tidak punya pengharapan Seperti kalau misalkan seorang wanita yang hamil di luar nikah Dia mau bertobat Apa yang saya lakukan sebagai seorang mbak Tuhan Kalau dia datang kepada saya Biasanya yang saya lakukan adalah Saya berdoa Saya concern dia Saya berdoa buat dia Lalu setelah itu pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi Tapi bagaimana mereka bisa berbuat dosa Bagaimana mereka bisa tidak berbuat dosa Yang muncul dalam pikiran dan hati mereka Pasti aku mau tinggal di mana Kalau aku tidak berbuat dosa Aku mau kerja apa Bagaimana aku makan dan sebagainya Makanya Waktu Tuhan memanggil saya begitu Saya berpikir Untuk makan keluarga sendiri aja sudah susah Gimana menolong orang Nampung orang Beri makan dan berbagai macam Saya mengalami kekhawatiran saat itu Tapi di satu sisi lain Iman saya berkata Melangkah saja Tuhan pasti sediakan Tuhan pasti mengatur Tapi secara kesat mata Secara kelihatan oleh mata Saya tidak punya apa-apa Dan tidak ada pengusaha Atau orang-orang kaya yang mendukung saya Tidak ada sama sekali Surah kini kasih oleh Tuhan saat itu Saya ditemani oleh Sepasang suami istri yang Mendorong Mendukung dan berkata Kalau itu panggilan Tuhan Melangkah di sana Surah kini kasih oleh Tuhan Waktu saya bertanya Kita mau makan apa Anak-anak sekolah bagaimana Saya cuma bisa berkata begini Yang tenang Kita pasti makan Saya katakan Jadi supir pun saya jalani Saya punya teman Yang punya rental mobil Saya cuma berkini Oh saya jadi supir saja Dah kerja sama dia Yang penting keluarga saya makan Maaf surah Sesungguhnya Kalau saya mau jujur Saya tidak punya iman Untuk melangkah dalam pelayanan Menolong orang Menampung dan membina orang Tapi apa yang terjadi surahku Sekalipun saya tidak punya iman Tapi firman Tuhan berkata Kasih karunianya itu Bekerja jauh lebih besar Daripada yang kita doakan dan pikirkan Lalu saya ketemu dengan seseorang Waktu itu dia adalah teman kuliah saya Bahkan namanya pun Saya tidak terlalu kenal dia Saya belum tahu namanya Saya tahu dia teman kuliah saya Tiba-tiba Kami duduk ngobrol Dan tiba-tiba dia mau memberikan Pinjam Ruko Tiga lantai Untuk kami mulai pelayanan Saya terkejut dan saya Mulai melihat Oh ternyata Tuhan menyertai Dan saya mau beritahu saudara Sampai sekarang Saya tidak pernah jadi supir Yang dibayar Oh ini upah kamu sebagai supir Tidak Sekarang Kalau saya menyupir Itu menyupirkan hamba-hamba Tuhan Yang datang ke Batam Untuk menemani mereka Makan, ngobrol, dan jalan-jalan Saya mau beritahu saudara Bahwa Tuhan kita Memberi jauh lebih besar Daripada yang kita doakan Dan pikirkan Makanya Kalau kita hidup sampai sekarang Itu semua murni 100% karena kasih kami Tuhan Pelayanan new life Bisa berjalan sampai sekarang Itu murni Tuhan yang mendirikan Dan 100% karena kasih kami Tuhan Nah Surahku yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu Bahwa dunia ini Berada di bawah kuasa si jahat Di dalam 1 Yonah Pasal 5 Yang ke-19 Dikatakan begini Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah Dan seluruh dunia Berada di bawah kuasa si jahat Semenjak Waktu manusia diciptakan Manusia diberi oktoritas Dan kuasa oleh Tuhan Untuk berkuasa atas dunia ini Tetapi semenjak manusia Jatuh dalam dosa Kuasa itu diambil oleh Diambil alih oleh si jahat Tapi saya punya kabar baik Buat saudara Bahwa Yesus datang Dia mati di atas kayu salib Untuk menebus surah dan saya Bukan hanya menebus Dia mengambil alih kuasa Dari si jahat itu Dan diberikan kepada kita Sebagai anak-anaknya Makanya Renungan pada hari ini Saya beri tema Kasih karunianya Membawa kita kepada Hidup yang maksimal Dan berarti Di dalam Tuhan Banyak orang Sudah menerima Yesus menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Tapi hidupnya tidak berarti Karena mereka tidak menyadari Bahwa Kasih karunianya Memiliki tujuan Untuk dia memiliki hidup Yang maksimal Dan berarti Dan Tuhan Untuk menggenapi Semua rencana Allah Dalam hidupnya Oleh karena itu Mari kita renungkan Saya akan bagikan Pada surah Beberapa poin Bagaimana Supaya kita bisa Karena kasih karunianya Kita hidup maksimal Dan berarti di dalam dia Hal yang pertama Yang harus kita sadari Adalah Menyadari kebenaran Bahwa Yesus datang Bukan hanya Menebus surah dan saya Tetapi dia datang Supaya surah dan saya Memiliki hidup Hidup yang berkemenangan Hidup yang menyelesaikan Visium dari Tuhan Hidup yang Yang radikal di dalam Tuhan Kasih karunianya itu Mendorong kita Untuk melakukan Segala sesuatu yang terbaik Untuk kita berbuah Di dalam dia Surahku yang dikasih oleh Tuhan Makanya Kalau surah melihat Keadaan di sekitar kita Kalau dalam kondisi normal ini Mungkin saya tidak melihat Apa-apa yang ada Di sekitar saya Surahku Tapi tahukah Surahku Di sekitar kita ini Ada banyak gelombang Ada gelombang radio Ada gelombang televisi Kalau misalkan Saya punya radio Di tempat ini Saya nyalahkan Dia akan menangkap Gelombang radio itu Kasih karunianya Tuhan Hadir dalam hidup kita Mungkin kita tidak melihat Tapi kita Kalau kita percaya Bahasa kasarnya Kalau kita ada radio Kan kita akan menangkap gelombang Nah Salah satu cara Untuk kita menyadari Semua berkat Yang Tuhan mau berikan Dalam hidup kita adalah Dia mulai dengan Kata percaya Waktu kita percaya Kepada dia Kasih karunianya Membawa kita Kepada hidup yang maksimal Kasih karunianya Kita Kasih karunianya Memberikan kita Hidup yang berkemenangan Maka kita akan Mengalaminya Surahku indikasi oleh Tuhan Sadarilah Bahwa Yesus datang Bukan hanya untuk Menebus dan menyelamatkan kita Tetapi dia datang Untuk memberi hidup Makanya Dalam Yonah Pasalat 10 Ayat yang 10 Dikatakan begini Pencuri datang Hanya untuk mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Aku datang Supaya mereka Mempunyai hidup Dan Garis bawah ini Mempunyainya dalam Segala kelimpahan Bukan hidup yang miskin Bukan hidup yang pas-pasang Bukan hidup yang penuh Dengan keluhan-keluhan Tapi hidup yang penuh Kelimpahan Surahku indikasi oleh Tuhan Surahku indikasi oleh Tuhan Yesus datang Untuk memberikan kita hidup Sekali lagi Kasih karunnya Tidak membuat kita Untuk tinggal Di dalam dosa Makanya dalam Roma Pasalat 6 Ayat yang ketiga Dikatakan begini Atau tidak tahu Kau kamu Bahwa kita semua Yang telah dibaptis Dalam Kristus Telah dibaptis Dalam kematiannya Dengan demikian Kita telah dikuburkan Bersama-sama Dengan dia Oleh baptisan Dalam kematian Supaya sama Seperti Kristus Kita telah dibangkitkan Dari antara orang mati Oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita Akan hidup Dalam hidup yang baru Sadarilah Surahku Surah adalah Kebenaran Kristus Surah adalah orang Yang benar Di hadapan Tuhan Surah tidak pernah Berbuat salah lagi Di hadapan Tuhan Karena Kristus Surahku Kristus menebus Dosa saudara Sekalipun Surah melakukan Kesalahan Ingatlah Kristus Yang membenarkan Surah senantiasa Baik dosa Surah di masa lalu Sekarang Maupun ia akan datang Surahku yang dikasih Oleh Tuhan Mungkin surah berkata Tapi Pak dosa saya Masa lalu Itu begitu banyaknya Apakah Tuhan Masih mau mengampuni saya Saya ambil contoh Pada saudara Misalkan Di batas ini Adalah batas Surah menimai Menjadi Tuhan dan Juru Selamat Dan Dosa saudara Masa lalu Ada di sebelah sini Dosa saudara Yang akan datang Ada di sebelah sini Nah Saya mau nanya Kepada saudara Waktu saudara Menimai Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat Dosa mana yang ditembus Saya mau beritahu saudara Kebenarannya adalah Dosa masa lalu Saudara Berarti di mata Tuhan Masa lalu Saudara bagaimana Apakah tetap berdosa Tidak lagi Semenjak saudara Menimai Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat Maka dosa saudara Tetap berada di posisi Di posisi Masa lalu Saudara Maka dosa saudara Yang di masa lalu Saudara Dibenarkan Dan Tuhan Tidak melihat Dosa masa lalu Saudara lagi Tapi Surah melihat Masa lalu Saudara menjadi benar Karena Kristus Yesus Demikian pula Buat dosa Yang akan kita lakukan Atau misalkan Kita jatuh Dalam dosa Atau kesalahan Yang kita lakukan Dosa yang akan datang Yang Kristus lihat Bukanlah dosa kita Tapi Yang Tuhan lihat Adalah Kristus Yang sudah menebus Dosa kita Akan datang juga Waktu kita Menimai Yesus Masa lalu Kita berubah Berubah Di mata Tuhan Bahwa kita adalah Orang benar Karena kita Menimai Sebelum Tuhan Lebih selamat Masa kita sekarang Kalau misalkan Mungkin Kau berkata Tapi aku barusan Jatuh dalam dosa Aku barusan marah Aku barusan Nonton pornografi Aku bersinar Dan segala macam Ingatlah Kristus menebus Dosa saudara Masa sekarang Dan Kristus juga Sudah menebus Bukan akan menebus Kristus sudah menebus Semua kesalahan Saudara yang akan terjadi Di masa depan Suraku kabar baik Yang sungguh luar biasa Yesus datang Bukan hanya Untuk menebus Saudara dan saya Bukan hanya Datang untuk Memberikan keselamatan Tapi dia memberikan Hidup kepada Saudara dan saya Hidup yang penuh Dengan kelimpahan Yang kedua Yang pertama Saudara adalah bahwa Yesus datang Untuk memberikan Kita hidup Maka kita bisa hidup Secara maksimal Yang kedua adalah Kebenaran yang kedua adalah Kristus yang hidup Di dalam kita Bukan kita lagi Yang hidup Tapi Kristus yang hidup Di dalam kita Waktu surah Menerima Yesus Menjadi Tuhan Dan Yuslamat Sesungguhnya Terjadi pertukaran Di dalam 2 Korintus Pasal 5 Dia yang tidak Mengenal dosa Dibuatnya menjadi Dosa Karena kita Supaya di dalam Dia Kita dibenarkan Oleh Allah Supaya di dalam Dia kita Dibenarkan oleh Allah Yesus yang tidak Berdosa Dibuat menjadi Dosa Supaya kita yang berdosa Menjadi benar Karena Kristus Jadi sebenarnya Konsep yang terjadi Adalah konsep Pertukaran Dia yang kaya Rela menjadi miskin Supaya kita menjadi Kaya Surahku Surahku yang dikasih oleh Tuhan Dan makanya dalam Galatia pasal 2 adek ke 20 Galatia pasal 2 adek ke 20 Dikatakan begini Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah Yang telah mengasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Surahku yang dikasih oleh Tuhan Dia bukan hanya memperbarui hidup kita Tapi dia benar-benar menukar hidupnya Surahku Kristus lah yang hidup dalam kita lagi Sehingga kita ini sudah mati atas dosa Kita ini gak mungkin mau tinggal hidup di dalam dosa lagi Kita sudah menang atas dosa Karena Kristus sudah menembus kita Dan dia memberikan hidup Hidup yang Kristus miliki adalah hidup dalam kerajaan Allah Yang penuh dalam kemenangan Demi kemenangan Hidup dalam nilai-nilai kebenaran Yang pertama sadari Yesus datang Bukan hanya menyelamatkan surah Tapi memberikan hidup Yang kedua sadari lah bahwa yang hidup Yang kita hidup di sekarang ini bukan hidup kita Kristus yang hidup dalam kita Yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada surah Bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup yang maksimal dan berarti Yang ketiga saya ingin katakan Mengenapi visi dari Tuhan itu dengan sukacita dan mudah Surahku yang dikasih oleh Tuhan Waktu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa Kepada Adam secara tepatnya Adam diberi tugas untuk memelihara, mengelola taman Surahku memberi nama kepada binatang binatang Eden Dia melakukannya dan suka cipta Tapi waktu manusia jatuh dan dosa Manusia berada di bawah kutub dosa Bahkan Hawa pun melahirkan harus dengan kesakitan Lalu ada pun harus berpeluh bekerja untuk menghasilkan Surahku yang dikasih oleh Tuhan Namun sebenarnya waktu Yesus menembus saudara Kuasa Rauh Kudus turun atas hidup saudara Dia menukar hidup dalam hidup saudara dan saya Dia memberikan kemampuan pada saudara dan saya Untuk mengenapi semua visi atau rencananya dalam hidup saudara dan saya Dengan sukacita Kasih karunia itu membuat kita begitu bergairah di dalam Tuhan Waktu kita ingin mencapai visi yang Tuhan memberi Pasti ada tantangan dan halangan dalam mengenapi semua visi Tapi tantangan dan halangan itu tidak pernah bisa menghentikan Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan untuk bergerak mencapai visi Kenapa? Karena Tuhan lah yang menjadi kekuatan Tuhan lah yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidupnya Surahku yang dikasih oleh Tuhan Dan makanya di dalam Filipi Pasal yang keempat dan yang ke-13 Dia katakan begini Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yesus yang hidup dalam kita Dia memampukan kita untuk mengenapi seluruh rencananya dalam hidup kita Wow, haleluya Saya mau beritahu saudara Itu berarti saudara ditakdirkan atau bahasa Hongkongnya sana dikatakan jatahnya saudara itu adalah pemenang Jatahnya kita ini adalah kita menyelesaikan visi yang Tuhan beri dalam hidup kita Surahku dia memberikan kekuatan dalam hidup surah untuk mengenapi semua visi Maka hidup surah menjadi maksimal dan berarti Banyak orang hidup cuma sekedar hidup Kalau kita melihat proses peralihan hidup dari hidup gak benar menjadi hidup benar Oke itu baik Tapi Yesus datang bukan hanya membuat hidup surah yang gak benar menjadi hidup yang benar Tapi Yesus datang bukan hanya menjadikan hidup surah yang benar Tapi Yesus datang untuk memberikan surah hidup yang memiliki tujuan Waktu surah bukan hanya memiliki tujuan Tapi Yesus datang memberikan surah hidup yang memiliki arti Baik bagi diri saudara maupun bagi orang lain Sehingga setiap orang yang berkata Orang melihat engkau dia akan berkata Aku melihat Yesus dalam hidupmu Aku sangat diberkati mengenal engkau Waktu berbicara sama kamu Entah bagaimana hatiku terus berkobar-kobar karena Kristus Syukur pada Tuhan aku bisa mengenal engkau Karena lewat engkau aku mengenal Yesus menjadi Tuhan dan Yuslaman dan hidupku nyebabkan Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan Dalam dirinya ada cinta dari Tuhan yang terus bergelora Ini gak bisa dijadikan doktrin, tidak bisa dijadikan teori Ini bisa kita alami waktu kita berkata Tuhan terima kasih buat kebaikan Waktu ada masalah datang Engkau tetap bisa bersinggur Karena kau memiliki Tuhan yang sangat baik yang mengasihi kau Ada satu sukacita yang melimpa Sehingga setiap saudara yang menyaksikan siaran ini Saudara yang menyaksikan rekaman ini dengan baik-baik Roh kudus ada dalam hidup saudara Bukan hanya untuk menyelamatkan Tapi dia memberikan hidup kepada saudara Yang kedua ingat Kristus hidup di dalam saudara Yang ketiga ingat untuk mencapai visi Engkau sudah diberikan sukacita dan kekuatan Untuk mencapai segala sesuatunya Yang Tuhan kendaki dalam hidupmu Itu bukan hal yang sulit dan hal yang mustahil Secara logika mungkin kau berkata Tidak mungkin Tapi bagi Tuhan Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil Setiap orang yang melihat engkau akan berkata Kusyukur aku mengenal engkau Karena aku melihat Yesus dalam hidupmu Haleluya Terimalah kebenaran ini Jadikan ini menjadi dasar saudara untuk hidup Untuk saudara bergerak di dalam Tuhan Percayalah bahwa segala sesuatu sudah diberikannya kepada saudara Dan saya Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada saudara Sadarilah Bahwa adalah kasih kami Tuhan Kalau selalu bisa terlibat dalam pekerjaannya yang besar Surah akan dibawanya dalam satu pekerjaan yang besar Hidup yang maksimal dan berarti Makanya di dalam 2 Korintus pasal 8 Yang kedua dikatakan begini Selagi dicobai dengan berat dan pelbagai penderitaan Sukacita mereka meluap Dan meskipun mereka sangat miskin Ini jemaat di Makedonia Surahku Namun mereka kaya dalam kemurahan Inilah yang saya maksudkan Dia yang kaya rela menjadi miskin Supaya kita menjadi kaya Kaya bukan hanya bicara tentang uang Surahku Uang tidak Orang yang punya banyak uang Tidak berarti dia kaya Tapi kaya berbicara tentang roh yang kaya Hati yang murah hati Kaya dalam kemurahan Sehingga berapapun yang kau terima Kau bisa bersyukur pada Tuhan Buat anugerahnya berkat yang kau terima Bukan hanya bersyukur Engkau bisa mengasihi orang lain Engkau bisa memberi kepada orang lain Engkau bisa menolong orang lain Lewat dana yang kau punya Bukan hanya dana Engkau bisa memberikan hatimu Engkau bisa berdoa buat orang lain Melayani orang lain Memberikan senyum Memberitakan kabar baik Jadi tidak ada satu orang punya miskin Di antara kita Karena Kristus ada dalam hidup kita Sadari bahwa kasih karna Tuhan itu Adalah kasih karna Tuhan Kalau kita bisa turut terima dalam pekerjaan yang besar Dalam doa kerintus pasal 8 naik ke-12 Dikatakan apa yang terjadi dengan jambat maka dunia Sebab jika kamu rela untuk memberi Maka pemberianmu akan diterima Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu Orang yang kaya dengan hati yang terus memberi Dia memberi pemberian kita itu mengharungkan nama Tuhan Surahku yang dikasih oleh Tuhan Ingatlah hal ini baik-baik Bahwa kasih karunianya Tidak berarti Karena kasih karunianya kita bisa tinggal bebas dan dosa Justru kasih karunianya menuntun kita kepada segala kebenaran Dan ingatlah baik-baik Tuhan ingin Engkau memiliki hidup yang maksimal dan berarti Tuhan ingin surah dan saya Memerintah bersama dengan dia Di dalam kerajaannya Segala berkat sudah diberikan kepada saudara Hiduplah dalam kasih karunianya Hidup yang maksimal dan berarti Saya percaya Bahwa engkau menyadari Engkau punya Allah yang hidup Yang memberikan tujuan Untuk sudah bisa menyelesaikan semua visi Tujuan yang Tuhan beri Tuhan Yesus memberkati saudara Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Terima kasih telah menonton